Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang bro, pagi ini cak Gila baru bangun tidur ya Kita sahur ternyata banyak banget pesan yang masuk ke Iwan Banaran Sebuah pesan yang harus dibesak kesampaian Karena ini menyangkut kabar yang akan bersampaian itu happy Apalagi untuk bersampaian yang sudah menunggu dari New M.E. King Yang sudah all new, sudah menggunakan new engine, sudah menggunakan fitur baru Dan kita akan bahas cak Karena ini bocor langsung dari Vietnam Dan ternyata kangkos, semua praktis IWB semuanya terbukti Seperti apa New M.E. King? Karena bocor gambarnya di Blok Spears Kita akan bahas setelah ini, jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Akhirnya bocor juga penampangan lengkap dari bebek Super Yama terbaru Yakni New Exeter 155 atau yang dikenal di tanah air adalah New M.E. King Identik dengan bocoran IWB sebelum yang sudah menggunakan VV alet penampangan speedometer Kini terbukti sudah semua yang IWB tuturkan kesampaian Yang sudah IWB jabarkan kesampaian Dan betul cak, Yamaha on new M.E. King versi 2020 fix sudah menggunakan valve variable actuation, num speed, dan keyless IWB sendiri gak nyangka, versi mask pro ternyata sudah siap dirilis Mungkin karena produk ini sudah kadung bocor Sehingga pabrikan pun nge-push untuk mempercepat dirilis ke pasar Sebenarnya IWB sudah mendapatkan gambar ini di Vietnam sejak kemarin hari Jumat Dari teman IWB disana, dari telek sandi pak di Gak popo cak, mending telat daripada tidak sama sekali Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sosok desain secara total Seperti apa perumbakan yang dilakukan Yamaha Yang pertama kita intip bagian belakang Nah, sampai melihat Pada bagian ini terlihat perumbakan yang disebut sebagai all new Jadi memang benar-benar baru Yang paling kentara, pada bagian belakang ini Buritan atau stop lamp sudah cenderung lebih mirip dengan R-series Bentuk stop lamp yang sedikit horizontal mempertegas keinginan pabrikan Memberikan desain fresh Area ini menurut IWB cukup apik dan enak di layan mata Termasuk belakang, sepertinya gak tau deh Sepertinya lebih nungging ya Dan bentuk pengikuti stop lamp yang meruncing ke atas Sementara itu, untuk vendor belakang Yamaha juga tidak lagi mempertahankan metal atau besi yang nongol di luar Namun, untuk generasi terbaru terbungkus full plastik Pada penyangga yang biasanya diberi warna silver Tidak lupa emblem tulisan Exeter Dan R-series dengan emblem timbul menjadi penegas Bahwa bebek ini memang akan nongol di Vietnam terlebih dahulu Bentuk kenapot juga tidak terlalu berubah Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Termasuk komponen velg atau cash wheel Yang juga memiliki bentuk velg yang sama Hmm, gak tau nih cak Oh iya mahaiku velgnya rada-rada males sepertinya tuh Jadi dari Mio sampai sekarang pun masih sama untuk velgnya Ternyata untuk Exeter atau M.I.King yang di tenang air kita seperti M.I.King ini juga tetap sama velgnya Palangnya ya, bentuk dari palangnya Dan pada generasi 2020, full step juga sudah bisa ditekuk seperti hanya M.I.King sebelumnya Lalu kita melipir ke bagian tengah Nah, di bagian tengah ini ternyata memang banyak yang berubah Walaupun secara sekilas seperti yang mirip tapi tidak cak Ini banyak perubahan di bagian tengah sini Di bagian tengah sampai akan melihat Yang paling menonjol tentu merupakan dapur pacunya cak Sampai intip crankcase engine Nah, crankcase engine-nya sudah mirip ya Menunjukkan dapur pacu yang banyak digunakan untuk motorsport Yamaha Dan memang, New Exeter 155 atau M.I.King ini sudah dibekali dengan VVA Atau Valve Variable Actuation Seperti yang sampain idem-idem kan Nah, jadi sampainya sudah nyidam Kini sudah diluluskan oleh Yamaha dengan mesin yang lebih powerful Artinya, New M.I.King 2020 ini sudah mengadopsi transmisi 6-speed Jadi, tidak lagi 5-speed tapi 6-speed Termasuk kehadiran fitur yang kini sudah tidak lagi mengandalkan kunci manual biasa Tapi, pada generasi terbaru 2020 Sudah menggunakan Smart Key Weiss, mantep ini artinya apa ya Berarti, Yamaha M.I.King atau Exeter merupakan motor bebek pertama yang menggunakan Smart Key Iki baru gebrakan mantap Kemudian, kita melibat ke speedometer pun fix dengan bocoran yang pernah IWB secara kesampaian Di sana, tulisan VVA menjadi penegas Engine baru pada sang moped Jadi, kalau sampai menyalakan speedometer Akan-akan terlihat sebuah indikator VVA Jadi, itu biasa Nanti kalau sampai kebet, itu gedip-gedip VVA-nya Sayang banget ya Dari segian kelebihan IWB menemukan perombakan yang sedikit tidak seirama dengan bagian belakang Jadi, khususnya di era tebeng ya nggak tahu deh IWB melihat sih yang versi lawas lebih agresif Versi old ini seperti Jupiter Z1 Ya, mirip ya Versi old itu ada cuakan bagian samping Sehingga memberikan kesan menumpuk seperti dua layer Sementara game baru ini sedikit biasa ya Nggak tahu tebengnya terlalu polos Ya, ini sekilas ya IWB melihatnya Karena berdasarkan spy suit yang gambarnya mungkin nggak terlalu jelas juga Yang kedua dan cukup mengejutkan Dan ini paling secukup membuat IWB lumayan mengerutkan dahi adalah bentuk dari headlamp Hmm, coba samping perhatikan headlampnya ini Jadi, IWB sampai ngezoom berkali-kali untuk memastikan Betul kah ini desain headlampnya Dan samping bisa memperhatikan headlamp ini Memiliki visor yang nempel Dari kiri ke kanan Shapenya ditarik dari kiri ke kanan Dan reflektornya juga lebih Nggak tahu deh Dia lebih arahnya tuh bukan ke vertikal Tapi horizontal Dan entahlah Sepertinya Yamaha ingin menciptakan tren baru ya Untuk bebek super ini dengan lampu yang sedikit melenceng dari biasanya Ya, desain memang selera cak Tapi sebagai biker Nggak tahu deh, IWB merasa kurang seret Tapi mungkin bisa saja sih Waktu nanti ada foto yang jelas dari depan Ya kan Kita disodori foto yang gamblang Atau video yang gamblang Ternyata cakep dari bentuk headlampnya Saat ini kita hanya disodori oleh sebuah spy suit Yang tentu saja belum bisa kita jadikan acuan Atau justifikasi prematur Makanya cak Mending kita pantau saja setelah gambar Terkuat jelas nantinya Oke Jadi bisa kita pastikan kang bro Secara fitur dan dapur pacu Generasi Yamaha M.E. King memang melompat dibandingkan dengan generasi sebelumnya Sebuah langkah yang sebenarnya tidak mengejutkan Karena IWB sendiri sudah memberikan ancer-ancar Kesampaian jauh hari sebelum produk ini Akhirnya nongol di tahun 2020 Sebuah momen yang ternyata lebih cepat dari perkiraan Apalagi bebek ini sudah dibekali dengan DC outlet charger Jadi secara fitur ya makin lengkap pastinya Jadi Itulah yang bisa ikutisat kesampaian Sebuah desain yang bisa kesampaian Simpulkan apakah desain ini sesuai dengan ekspetasi Makin cakep atau tidak Sampai yang menilai Apapun itu Sebuah bebek super Atau mesin yang lebih whirlpool sudah diluluskan oleh Yamaha Sesuai dengan semua analisa dan prediksi sebelumnya Bahwa motor ini akan diperkait dengan VVA Serta kapasitas mesin yang lebih tinggi Yaitu 155 cc Besar pastinya Dan Juga fitur yang lengkap Yaitu HDMI DC outlet charger Kemudian sudah Smart key Atau keyless Bagian belakang oke No problem Tidak ada masalah Menurut IWB Jadi stop lampnya Lumayan bagus Walaupun mungkin Saya pribadi IWB tetap senang yang lama sih Untuk stop lampnya Tapi Desain sesuai selera Sampai saya mengatakan mungkin Yang stop lamp ini lebih cakep Ya itu terserah Itu selera Masing-masing Terus untuk bagian samping juga IWB gak tau IWB ngerasa sih dari bentuk Tebengnya Dari tebeng depan ini Khususnya di bagian Samping Itu kalau yang lama Itu kan kita menangkap Seperti ada Semacam Kayak coakan ke dalam Yang memberikan feel Dari dua layer Kalau yang sekarang Yang generasi terbaru ini IWB ngerasa seperti Bebek-bebek jet one Jupiter jet one Ya Shape nya Light shield nya Itu loh Yang tebengnya Dan Yang paling mungkin Sedikit mengganjal di hati Adalah Dari headlap nya Mungkin Sekali lagi Yamaha ingin memberikan Geberakan Atau trend baru Jadi ya Kembali lagi IWB serahkan kesampaian Ya Yang menjadi kekuatan terbesar Dari bebek super yama ini Adalah tentu Engine nya Mesin nya itu Udah lah Ini mungkin The most powerful Dari Moped Di 150 cc Karena sudah menggunakan 195 cc Six speed Lalu juga Sudah diberikan Fitur yang Melimpah Fiturnya sudah menggunakan Apa namanya Keyless Maki Kemudian DC outlet Dan selain lainnya Memang belum terbongkar Tapi pada DCWB sih Power nya Tidak akan Kurang dari 19,3 PS Mungkin Apalagi secara bobot Pastikan Bebek ini lebih ringan Dibandingkan dengan Motorsport Jadi secara power to weight ratio Pasti mantep tenang Ya Pertanyaannya Apakah bebek ini Nanti akan masuk ke tanah air Itu yang kita gak tau Sebab semuanya Tergantung dari Yamaha Indonesia Jika memang dipandang Cocok buat Bawa sini Mungkin akan dibawa ke sini Sebagai versi facelift Tapi sekali lagi Semua Tergantung market Karena Indonesia Beda dengan Vietnam Jadi Indonesia ini Ini kan secara market share Lebih gede Sekutik daripada bebek Tapi BBC tetap yakin Bahwa Di masa depan Bebek ini Pasti akan masuk ke tanah air Oke Jadi gitu aja kan bro BBC durung atus Isu-isu Jam sekarang Masih jam berapa Ini jam 5an Biar sampai BBC share Sampai Neketian kereta Makanya BBC langsung Buat di Youtube Ya Gitu aja Matun mocak Selamat menonton video Dengan benaran Jangan lupa Sampai like Share dan subscribe Dan juga Jangan lupa Sampai sholat di waktu Karena itu yang paling penting Ya Dan BBC mengucapkan Selamat Hira Hidul Fitri Karena besok sudah Insya Allah Akan lebaran Jangan kemana-mana Walaupun sudah Hidul Fitri Supaya kita tidak Apa yang namanya Kita bisa memutus Dari virus corona Memutus mata rantai Jadi sekali lagi BBC ucapkan Selamat Hira Hidul Fitri Mohon maaf Raiden Batin Mohon maaf Jika memang Pada saat review Atau apapun itu Membuat sampean tersinggung Karena Kata-kata yang tidak sengaja BBC minta maaf Nyun sepura cak Jadi yang pasti Kita harus Selalu semangat Ya Matrun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Deskandes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.